ada yang keluar jacing jaringnya lu mau fotokopi persyaratan perkandingan cuma butuh 200 perak ga ada duit dari itu dia seraka dulunya gede semua nih kutu nih jalan gede-gede kutu kutu rambut lu liat ini kutu jalan astabuah saya memenang sama temen saya itu sepon apa tiga sepon itu di isinya itu semua terus pernah saya juga pernah ngalami dimana baru dipandik baru buka pemples mandiin mau dibacain temen saya tuh kabur bangun lu takut apa sih kalo di podcast emang? gua takut liat kamera sumpah kalo interview gua takut nih liat kamera kenapa emang lu takut liat kamera takut apa? karena waktu itu gua engga gua gak takut jelek waktu itu gua pernah ada pengalaman yang gak enak yang menurut gua sampe saat ini jadi momok apa itu? waktu pertama kali gua syuting film bang kenapa? maksudnya? tiba-tiba ada tambahan scene yang dimana gua gak persiapan yang dimana gua masih gak ngerti istilah inner monologue dan gua waktu pertama kali syuting tuh kayak oke di brief lah ya sama sutradara ini kita pake inner monologue segala macem gua juga gak ngerti inner monologue kapan sih? inner monologue tuh kayak lo beracting tanpa dialog tapi penonton gimana caranya bisa nangkep emosi lo oh oke berarti pake rasanya itu vibrasi rasa ya oke jadi lu mesti rasain dari dalam oke oke jadi ceritanya waktu itu kayak eh lo kayak berterima kasih ke kamera senyum terus balik badan itu gak bisa bang retake 2 hari bang susah ya? susah dan gua pertama kali shock liat kamera segede itu bang iya kan gede kamera film kan ya? dari atlet nih yang gak tau apa-apa terus liat kamera itu terus lu ngerasanya apa? malu-maluin? malu-maluin nyusah-nyusahin soalnya hari pertama syuting yang baliknya pagi terus gua di tag terakhir terus kru-kru marah lah kayak gitu gua ngerasa kayak ih semua gara-gara gue gitu sampe saat ini gua tiap kali liat kamera ada trauma itu dan ada crowd takut soalnya waktu itu kayak semua kru ada 300 kru tuh ngumpul ngeliatin gue bang iya sih gak nyaman sih emang jadi kayak berasa bersalah ya? iya langsung ketika mental atlet gua kayak ya kok? tapi gua masih tetep mau berjuang iya sampe lah disini ketemu lu bang iya iya terbaik dulu dengan proses hidupnya dari atlet ya salah satu atlet yang bisa berinovasi beradaptasi memaksimalkan potensi asik ada sisinya ya semuanya ya tapi keren loh nih gua tuh paling demen ngeliat lu termasuk untuk golongan aktor ya satu gua suka liat instagram lu ya penonton di rumah juga pasti ya adek ya iya satu lu fit banget ya segar kali ku tengok ya lu hidup lu bagaimana sih wak? ceritanya kan ceritanya lu kan atlet ya jago lah kita udah tau tiba-tiba kecebur film kan gitu kan kenapa lu bisa kecebur film awalnya? awalnya gara-gara habis selesai atlet gua cedera gua gak tau mau ngapain cuma kuliah doang terus ditawarin casting yaudah nating terus aja cobain dapet gak dapet yaudah atlet gua nyobain ambillah film ambillah film ditawarin waktu itu Wiro Sableng film yang emang langsung gede dan karakternya penting disitu iya tau itu gua gitu terus kayak eh dapet iya dari situ mulailah pergejolakan kayak oh dunia film tuh seseru ini ya sedalam ini ya yang dibahas tuh dan yang dipelajarin tuh manusia gitu iya dan perjalanan karakter ini kayak somehow bikin gue tambah dewasa terus gua ngerasa kayak gua traveling tapi di tempat yang sama iya jadi kayak lu mengalami hidup orang mengalami hidup orang iya dengan perspektifnya dia iya lu kan juga ngerasain kan iya kan ini bukan tentang gua Issa Bokyu iya jadi kayak jadi lebih humble aja sih gitu nah lu kan tadinya tuh waktu masih sebelum masuk ke dunia film gitu lu karakternya kayak gimana sih ngeliat sesuatu apa agak apakah ada arogannya cara berpikirnya gimana sih terlalu serius ambisius dan pengen mengontrol semua hal-hal oh pas disini gua sadar pas di titik ini gua sadar ga semua hal bisa lu kontrol wah lu umur 20 sih pak 26 ih kemudahan banget lu makasih karena kan kalo waktu lu jadi atlet kan lu selalu ngeliat sesuatu tuh dari perspektif atlet ya iya kayak lu kalo tanding yaudah menang-menang kalah-kalah gitu gimana cara dapetin kemenangannya dan prosesnya yang menentukannya nah lu kan ngeliat diri lu sendiri sebagai Agni tuh lu ngeliatnya kayak gimana sih lu Agni kecil yang pengen berprestasi lu pengen jadi atlet udah kecapean terus lu pengen jadi apa gitu pengen nikah sama anak orang kaya atau gimana iya lu ngeliat diri lu kayak gimana sebagai sosok perempuan sebagai Agni dari dulu gue cuman taunya di dunia atlet kan gue cuman mau berprestasi udah tuh gue gak mau tau tuh di dunia luar itu lu suka dunia entertain gak dulu? jujur? gue dulu gak tau tapi penasaran iya pengen terkenal pengen cari duit pengen apa lu disana waktu itu? waktu itu masih belum tau maunya apa kan karena kayak udah nothing tulus aja dan setelah selesai atlet tuh karena waktu itu diajar ini bangun latihan buat tanding bangun latihan buat tanding selesai atlet gue gak tau mau ngapain jadi karena ada kesempatan ini dan jujur aja ya waktu itu gue pengen kabur dari rumah karena waktu itu tuh ibu gue baru nikah dan gue ngerasa gak nyaman sama disitu walaupun ya gue seneng akhirnya ibu gue nikah lagi gitu ya iya tapi gue rasanya gak nyaman dan gue rasanya pengen kabur gitu oh bapak udah berpulang enggak bang papa kandung gue gak tau sih udah berpulang oh gue pernah denger cerita ini ya yang dicerita ya iya 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 dulu pernah kita mundang bahas cerita ini ya jadi papa 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 sama ibu berpisah ya kalau gak salah terus lu ada luka dalem ya apa luka batin gitu ya dibully-bully ibu gue single mam sama kayak ibu gue iya udah lah ini mah mirip banget ya atlet iya cuma gak jodoh wak udah lah gue mau gak jodoh gue begini dulu iya dulu tapi sekarang udah yang terbaik ya kan Ci Ci pamit Ci enggak yang terbaik tunggu dulu ceritanya bapak ibu berpisah pisah gak gak pisah ditinggal dari umur berapa lo ditinggal dari lahir dari lahir gue belum mirip-mirip iya baru ketemu lagi waktu usia 15 tahun ketemu lu ketemu karena dia akhirnya nyariin kan dan pengen ketemu tapi ketemunya pun bukan di Indonesia ketemunya pun waktu gue jadi atlet berestanding dari Vietnam terus gue transit di Kuala Lumpur dia di Kuala Lumpur terus nyamperin Bokap lu ramah sih? Bangladesh India ya Bangladesh terus dia ngajak lu ketemu tuh dari mana? dia telepon you? telepon ibu nyariin setelah lama ilang setelah lama ilang terus akhirnya dia nyariin dan kesempatannya ketemu waktu itu di Kuala Lumpur gue juga gak ngerti sih alasan kenapa dia nyamperin gue waktu transit kenapa gak pulang aja gitu dan gue juga nyasal kenapa waktu itu gue gak nanyain oke ketemu nih? ketemu kok lu mau? penasaran? karena gue penasaran karena selama ini kayaknya seru ya punya bokap gitu gue gak pernah ngerasain itu iya paham cewek lagi ya kan? iya terus lu pengen tau bokap lu kayak gimana? iya gimana? secara fisik ganteng? ganteng bokap lu ganteng ya? ganteng deh serius lu? serius ganteng ganteng gue gak punya fotonya lagi iya udah terus ngobrol nih pertawa ngobrol iya setelah ketemu itu merubah semua perspektif gue tentang tentang keluarga yang utuh gitu dan tentang bonding kayak gue dari kecil emang gak pernah punya sosok ayah kan? gue selalu penasaran sama sosok bapak gue yang selalu dibilang sama guru SD gue ganteng selalu dibilang sama tetangga-tetangga gue ganteng gue cuma membayangkan di otak tapi pas ketemu jeder semua itu angus kayak gak ada koneksi dan rasanya gue kayak risih kayak ketemu sama orang yang baru dan disitu gue kayak patah hati coy patah hati kenapa? iya selama ini yang gue dambah-dambakan rasa kangen segala macem pengen ketemu bokap ternyata pas pertama ketemu gak kangen dia aja aneh rasanya asing gue tau lagi lu manggil dia apa? bapak oh gue manggil om aneh cuy bapak lebih aneh gak? iya kan bapak kandung gue masa om iya cuma kan gak enak manggil bapak enak gak manggil bapak waktu itu? gak enak aneh juga lu gak kenal dia kan? gak kenal tapi lu tau dia bapak lu terus gimana lu nyikapinnya saat itu tadi maja gitu? waktu itu gue masih kecil banget bang eh 15 kan? iya iya masih gak ngerti dan masih memproses ini apa yang gue rasain ya waktu itu flat aja kan? flat kosong kosong kecewa patah hati lu kalo lu berharap ada rasa kan? iya iya tau gue terus akhirnya lu pulang lu nyikapinnya gimana? lu mencerdainya gimana? hmmm waktu itu pulang cerita ke ibu 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 ku tuh gak pernah ngasih narasi kalo bokap gue gak bertanggung jawab gitu ya dia selalu ngasih bagus lah dia selalu ngasih kayak dia pengennya ngasihnya bapak biologis gitu makanya dia nungguin makanya dia nikah lagi tuh telat gitu baru nikahnya tuh baru-baru ini iya dan pas tau ibuku juga ternyata gak semeninginkan maksudnya pengen ngasih bapak biologis tapi kalo emang dia gak pulang kayak yaudah mau gimana ibu gue tuh orang jawa yang legowo banget gitu loh ngerti ngerti ibu yang baik lah ibu yang baik dia gak kasih narasi buruk tentang bapak lah bagus jadi pas tau kayak ibu gue juga gak sakit hati pas ditinggal bokap gitu terus gue sebagai anaknya juga gak pernah ngerasain sosok ayah dan ada pun gak ada dia juga hidup gue baik-baik aja jadi kayak ya sudahlah yaudahlah iyalah gitu yang gue rasa dulu lagi iya kan? lo nangis gak bang kalo setiap mau cerita gitu enggak sih kalo gue karena gue cowok kali ya jadi waktu gue ketemu bokap gue itu gue ngerasa hambar sehambar leluh dan yang paling bikin gue shock berapa waktu kemudian meninggal beliau jadi meninggal dan disolatin dan gue ada disitu tapi gue gak nyolatin karena gue kristen kan jadi dia nyolatin cucunya cucu dari anaknya yang lain terus gue ngeliat terus gue bertanya sama diri gue sendiri ini hidup ini sebenernya apa sih Tuhan? gue gak ngerti deh kok jalan gue begini kok gue ketemu bokap gue begini terus maksudnya Tuhan apa? gitu-gitu deh pokoknya macem-macem makanya gue penasaran gitu terus gue mulai dari situ mikir terus apa yang harus gue lakukan ya maksudnya terus bagaimana gue menyikapi bokap gue ya maksudnya gue harus mendoakan dia kah? apa? tapi di hati gue kalo ditanya gue gak ada benci sih bokap gue lo ada benci gak? dulu sempet kayak penasaran dan akhirnya ketemu tuh di fase benci sampe sekarang tuh orang tua gue selalu ngajarin nilai dengan dalil apapun kalo bukan karena bokap lo lo gak bisa ada disini bener jadi gue kayak cuma itu cukup gak buat lo? cukup kalau ngeliat ibu gue gak sakit hati gue cukup tahan kamera zoom iya gue tau berat ya oh berarti waktu tidak ada bokap ini perjalanan sama ibu berat ya? hal terburuk yang lo alami saat itu apa? gue mau fotocopy persyaratan pertandingan cuma butuh 200 perak gue gak ada duit lu tuh sih semiskin itu jadi lu tidak pernah melihat diri lu kayak sekarang nih waktu dulu ya? iya apa yang gue bayangin waktu itu kayak pas gue dapetin sekarang ya gue bersyukur banget sih karena perjalanan lu berat sekali dan atlet itu sebenarnya salah satu harapan mimpi lu untuk membuka masa depan buat lu dan keluarga ya sebenarnya iya tapi ternyata mentok disitu dan lu bingung ya? bener ini film nih kayaknya jendela baru gue iya dong ya kan? betul 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 dan lu melihatnya itu dari perspektif syukur yang luar biasa karena pengalaman hidup lu itu ya? sering dibully juga katanya? kok jadi ikut sedih aku? ya dulu eh? dibully kayak mana kau? kau kan ya biar gak punya bapak terus waktu eh di platnas juga ngalamin eh apa namanya eh tempaan dibilangnya sih ayo nih atlet harus ditempa tapi kok jalurnya ada pembuliannya gitu ya senior-junior gitu loh masa? masa lu gak pernah ngalamin sih? lu senior yang ngebully deh kayaknya eh enggak jadi waktu itu kayaknya itu senior yang nge gue kalo ngeliat tau enggak 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 gue dulu tahan dulu gue waktu junior gue mengalamin tapi di tempat gue pembuliannya itu enggak terlalu kerasa di gue karena gue ngelawan pembulian kali kan orangnya karakternya iya jadi biasanya gue yang ngebully itu jatuhnya kan gue adalah junior yang ngebully senior wah hormat iya lu boleh tanya semua temen-temen gue pasti tau makanya gue gak disukain karena gue tidak melihat hirarki itu sebagai patokan gitu lu ngerti gak maksud gue? iya nah lu ngalamin gue ngalamin dibully gue ngelaporin ke pelatih gue terus gue makin terbully gue makin terbully aduh nyumperat terus kayak tunggu tuh lu dibully kayak gimana? coba dibully kalo misalkan baru masuk pelatde gitu kan kayak gue gak ngerti deh gue harus ngerasain hal-hal yang paling gak enak dulu biar bisa masuk pelatde gitu kayak mana? kata-kata kata-kata kayak dibilang gimana fair-fairan aja kayak gimana kayak waktu itu kan gue kaget ya masuk pelatde gitu kan harus bangun pagi jam 4 latihan sehari 4 kali segala macem gue nangis gue dibilang air mata gue air mata gue air mata buaya gue udah dibilang acting bang gue udah kayak orang mau mati nih gue udah mau mati nih gitu iya paham gue itu tapi lu nangkep gak sih maksud lainnya? iya biar mentalnya baja iya tapi gue kayak gak pahamnya kenapa gue dibabuin ya gitu oh lu jadiin disuruh-suruh disuruh-suruh biasa ospek disuruh-suruh gue juga bawa-bawa bola dulu disuruh-suruh sama kok iya disuruh-suruh terus sempet waktu itu emm gue lagi nyoba nyoba gitu kan minum mixmac tau gak mixmac? oh iya iya tau 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 lagi iya 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 gue nge-lag iya 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 minum mixmac gitu kan yang bisa beli di gimana ya di toko-toko terdekat lah ya gitu terus botolnya disimpen ketauan terus tiba-tiba senior nyidak gitu terus siapa nih minum mixmac? iya 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 gue dipukulin oh dihantem lu? dihantem cewek yang ngantem? cewek yang ngantem biasanya senior cewek lebih galak wajar silat kan sama taekwondo senior cewek junior ceweknya tuh lebih galak iya 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 terus 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 lu mulai mengalami tekanan mental ya tekanan mental terus kayak ada masanya gue gak boleh pulang ke rumah harus tetep di mesh terus senior-senior boleh pulang kok gitu ya gitu loh rasanya kayak gak adil aja gitu gak ada pemimbing? ada-ada pemimbing cuman juga pemimbing juga kayaknya apa ya kayaknya kalo lo tuh gak afdol kalo gak mengalami penyiksaan ini kayaknya gitu dulu gue lebih parah nih dia selalu menceritakan dulu-dulu gitu sekarang gue ngerti disitu lu mulai ngerasa peran bapak kok gak ada ya? nah iya iya kan? ketika temen-temennya dijemput sama bokapnya ada masalah di mesh gitu dijemput sama bokapnya kok gue gak hadapi sendiri ya? gue ngerti sekarang lu gak punya figur itu yang bikin itu keras banget jadinya melekat di diri lu ya bapak masih ada kan? masih hidup kan sampe sekarang? gak tau banget lu sekontak oh cuma sekali doang itu? sekali seumur hidup dikasih ultimatum kalo gak pulang ke Indonesia ibu gue nikah lagi ngomongnya segitu oh ada urusannya mereka lah ya? enggak juga terus saya gak pernah pulang setelah itu ibu nikah lagi lu mau lari dari rumah tadi kan ya? iya iya karena karena waktu itu kayaknya tuh ibu gue tuh juga entah trauma entah emang pengen punya temen aja gitu ya jadi tuh nikahnya sama sama yang usianya mirip sama bokap ibu gue pake gue tuh lebih tua lebih tua jauh? iya dan menurutku waktu itu ya ya dia deserve better gitu iya lu gak ngerasa tapi yang paling bikin sedih kayak ibu takut ibu bilang ibu takut kalo ibu nikahnya sama sama yang seumuran ibu nanti kamu digangguin ibu cuma butuh temen ngobrol sedih banget sih tapi gue juga sadar ibu gue juga butuh temen ngobrol makanya kayak yaudah gitu gak apa-apa gue bisa ngerasa ya jadi semua energi yang lu kasih di tempat lu syuting yang katanya lu syuting tuh sampe pagi tapi lu ready to go lu sampe push up menyemangati diri sendiri lari is everything that you do ini kayaknya you want to deliver to proud your mom ya? salah satunya itu salah satunya itu salah satunya juga karena i love to act iya iya itu itu hal lainnya kan iya cuma kan ada yang lu capek ya salah satunya adalah to proud your mom karena your mom ini jadi kayak figure mama yang oke ya hidupnya habis buat besarin gue buat cuman ngasih makan gue oke kerjanya juga serabutan mama nanti ibu aku SPG SPG obat tiap otik gitu iya oke oke gue paham terus salah satu yang lain yang ingin lu capek untuk membanggakan apalagi? membuktikan pada dunia? enggak sih soalnya kayaknya gak bakal gak bakal selesai kalau lu pengen ngebuktiin pencapaian buat orang lain oke iya aku lebih pengen ke apa ya ngasih tau bapak lu kayaknya enggak gak juga enggak juga nih pengen fulfill aja sebagai manusia gitu yang dicari di kehidupan apa sih? iya lu cari apa sih? gua seneng kok dengan ngerasa cukup cukup tuh apa? iya cukup bisa makan bisa tidur bisa apa ya bisa menjalani hidup dengan temen kalau part kosong dalam diri lu apa? ada lah apa ya? ada yang gak tau tiba-tiba kayak ngerasa kosong aja tuh pasti ada dan menurut gua itu siklus ya normal lah manusia lah iya gitu jadi cuma apa kosong itu? kosong karena gak punya pasangan kosong karena tidak punya figur bapak kosong karena ada luka masa lalu apa ya? kosong kalau gua lagi gak kerja gua tuh lagi demen-demennya kayak ngulik karakter-karakter gitu loh iya lagi masuk ke passion lu kan gitu iya dan kalau lagi gak ngulik tuh mungkin karena lagi gak sibuk gitu ya jadi kayak lu bisa ngapain lagi ya ya orangnya gak bisa diem iya lu udah ada pasangan sekarang? lagi enggak lagi enggak? lu pengen tapi ke depannya mau apa? kan gua cuma ada ibu nih gua belum kepikiran lagi buat married gua takutnya kalau gua nikah ibu gua jadi apa ya jadi fokus nomor kesekian gitu makanya gua cuma pengen sekarang gimana caranya nih gua sukses dan gua bisa ngebanggain ibu kedua gua pengen bertumbuh sebagai aktor yang emang gua bisa nge-deliver dan gua bisa istilahnya apa ya bisa ngerasain di setiap sepatu karakter yang gua mau jalanin gitu lu anak tunggal? tunggal oh sama lagi ya sama gua kembar-kembarin nih iya iya gua paham gua paham ada gak sosok laki-laki yang jadi figur bapak buat lu? kakek kakek untung masih ada loh kakek gitu ya jadi selama ini lu buta ya laki-laki ya udah berapa kali patah hati? pasti ada lah patah hati iya wajar lah patah hati berapa kali patah hati? lebih dari 5? dengan satu cowok ya? iya dengan satu cowok di patah hati 5 kali sama satu cowok gitu? serius lu wak? jadi comeback-comeback gitu? gua kalo pacaran tuh lama dan di dalam prosesnya kan ya banyak lah yang bisa bikin kita iya jadi sakit hati tunggu, jadi maksudnya putus balikin lagi iya gak selalu putus gitu tapi patah hati sama 5 kali? patah hati iya patah hati kan gak mau lu tenang putus kan? a**ing berapa kali selingkuh iya gak diselingkuhin juga lalu patah hati karena apa 5 kali gitu lu? iya karena cuman gara-gara komunikasi patah hati lu? patah hati lah terus kayak ekspetasi yang gak kesampean apa? iya misalkan kayak kayak nih ayo kita janjian ketemu jam 2 terus dia datengnya jam gak ada kabar terus kayak baru 3 jam lagi ngabarin patah hati gak? kecewa belum patah hati lah iya patah hati lah kan gua udah kayak cinta mati nih sama cowok ini oh lu bucin iya iya namanya bucin ya oh lu bucin wak oke mau deng punya pacar bucin kayak Agni aribat enak apa Zodiac apa mbak? paises oh paises bucin ya? lu apa sih? gua libra ha? kenapa lu? berapa kali apa libra? gak ada gak pernah ada lu terus kenapa luak? kayaknya absurd iya libra ya absurd sih iya libra ya absurd sih lu bucin ya? bucin terus kayak capek ya jadi bucin ya? halter bucin waktu itu gua pernah kabur dari mes gua loncat dari lantai 3 supaya gak ketahuan pelatih gua kalo gua mau ketemu pacar gue anj** lantai 3 cuy lu gak mati cuy lantai 3 cuy kayaknya kalo gua kepleset dikit gua cacat sih sekarang iya lantai 3 lantai 3 oh itu halter bucin yang lu pernah lakukan ya? terg kalo sekarang diliat itu goblok sih iya goblok sih ya gak worth it untung gua gak kenapa-napa lagi sih iya gak worth it masalahnya gak worth it kalo sampe kenapa-napa gua ditinggirin kan kayak yah iya 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 oke sekarang gua pengen tau nih a man figure buat seorang Agni itu harus kayak gimana? laki menurut gua ibu-buanya tuh man figure buat gua sih iyalah kan dia jadi ibu dan bapak buat ente ya tapi kan lu gak akan menikahi yang genrenya sama kayak ibumu wanita gitu nih please lah apa figure cowok-cowok gak ada ya? gak ada ya? belum mana ya? gue sampe saat ini emang belum kepikiran buat nikah iya gua juga jujur gak tau kenapa sih mungkin karena emang lagi asik ngulik di iya gua lagi iya lagi sibuk promo film gua yang terbaru terus gua juga iya sibuk ngulik karakter tuh menurut gua candu iya paham gua itu lu lagi di area itu gitu iya mungkin belum ada ya? iya belum ada tapi ya gak tau ya gitu cowok-cowok di Indo cowok di Indo yang menurut lu tiga lah tiga cowok di Indo wah ini nih figure cowok buat gua nih gua kayaknya yang yang apa ya yang bisa bikin gua nyaman yang bisa membiarkan gua juga bertumbuh dalam hubungan tersebut dan diri gue yang gak yang gak juga cuman ngunggung gue iya 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 gitu sama karakter karakter look look karakternya pastinya yang jujur dan yang punya visi oke standar ya look look oh physically gak ada oh bebas lu gendut oke oke kurus oke enggak gak ada gak ada ini oh gak ada yang signifikan ya oh berarti random anaknya ya ya gak random juga cuman ya lu pernah gak di approach lagi di tempat gitu di approach gitu ada cowok datengin lu gitu approach gitu gua kan suka approach cewek dulu ya tiba-tiba gua randomly dateng halo ada gak ya ada lah ada ada lah lu gimana kayak flick lo gitu iya kayak gak ada yang berhasil kayak bikin lu kayak penasaran gitu menurut gua aneh aja sih tiba-tiba tempat umum ada yang ngajak kenalan iya memang aneh memang aneh cuman kan minimal maksudnya gak ada yang nyangkut gua nyangkut dulu gua tau itu aneh eh lu kan cap kakap kan enggak kakap juga maksud gua mah pede aja dulu nih iya kan diterimanya syukur gak diterimanya yaudah kan selo iya gak ya gak ada lagi yang nyangkut kayaknya emang itu tadi gua bilang bonding tuh perlu dibangun gua bukan yang appearance gitu iya harus bonding tuh yang di iya harus bonding harus dibangun gitu perasaannya nah kan kalo kita bicara alur nyidul ngelur nyidul gini kan kita bisa ngeliat nih lu punya banyak sekali hal yang di dalam diri lu yang lu pendam sendiri kalo gua bilang ada introvertnya ya iya iya kan mungkin banyak sih banyak ya banyak ya banyak ya nah biasanya lu menceritakan ini sama ibu kan ya gak semua hal yang aku bisa ceritain juga sih sama ibu iyalah di filter lah masa iya bu aku abis disakitin gua mau membacar aku oh iya gak enak iya makernya gitu sih iya jadi kalo gak sama ibu lu cerita sama sih sama biasa di sama Tuhan deket juga gua bukan yang sholat 5 waktu gitu tapi gua berdoa gitu berusaha berusaha kesana gitu tapi ya berdoa ngobrol gitu kalo dan gua emang gak selalu nge share Nge-share kehidupan pribadi Gue Iya Ya karena karakter lu gak gitu Kecuali kalau ketemu temen ngobrol Yang lu juga udah nyaman kan Ya tergantung lah ya Tergantung, masih tergantung Nah Lu tuh selalu memerankan, memainkan Mengerjakan suatu totalitas Bahkan saking totalitasnya gue denger Lu dikubur jam 2 pagi Bener ya? Itu bener lu dikubur Dikubur jam 2 pagi dikubur Di dalam tanah gitu Beneran ini gak nge-set dikuburan Di film pemandi jenazah Jadi kayak ceritanya Gue mati nih disitu Terus gue dikavanin Dikubur jam 2 malem dikuburan Gue juga gak ngerti sih ini ide dari siapa Kenapa gak di-set Kenapa gak pake stun man Stun in, stun girl Nah itu dia Terus kayak ya balik lagi sih Disini gue pengen nyampein Rasa ketika Lu diambil nyawanya tuh gimana Terus kayak oh yaudah Apapun yang dikasih sama Ibu sutradara Tidak sama produser ya gue lakuin aja Tapi lu mau-mau aja gitu dikubur Dikubur ini Literally dikubur Dikubur Dipakein kavan Dikavanin Dimasukin ke dalam peti apa gak tuh? Enggak Jadi kalo Lu musim gak sih bang? Enggak Gak apa-apa lu jelasin aja Makanya kita gak jodoh ya Iya kalo musim kan dikavanin Terus lu ngadep ke sebelah kiri apa kanan gitu ya Posisi badannya Terus ngadep ke tanah Iya tanah sebelahnya kan? Iya tanah sebelahnya Miring gitu kan? Betul Lu dimasukin gitu Dimasukin gitu Di dalam tanah Di liang kubur beneran Liang kubur Ditutup? Ditutup Mati dong Makanya bang gue ngerasa kayak Udah ada di ambang kematian bang Itu kan gak nanti Tunggu 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 Iya kan dikubur Kan dikubur Dikubur Tahan nafas Tahan nafas lah kan Acting mati bang Kalo masih nafas ya masih hidup dong Ntar penonton marah-marah Tapi kan Kalo secara gambar Maksudnya gak harus Lu dimasukin Bisa bunika kan ya? Bisa bunika dong ya? Gak tapi kebutuhan shotnya Waktu itu kayak harus gue gitu Jadi kayak Yaudah Ayo gitu Karena Gue juga pengen Buktiin gitu Kalo misalkan Disini Gue bisa All out gitu Bisa Bisa main di Zona yang bikin gue gak nyaman Karena itu juga sih Dan karena Emang ceritanya Mengharuskan Seperti itu Jadi kalo misalkan gak penting Gue mungkin bisa ngomong ya Mbak Hadrah Tapi ini kayak Ini gak bisa Ini harus dilakuin sama gue Gak kebayang di imajinasi gue Kalo secara teknis Karena gue ngerti Maksudnya Bisa juga diganti boneka Tapi kalo lu bilang Untuk keperluannya Memang harus masuk Gue gak kebayang Mesti liat langsung filmnya sih Baru bisa kebayang Udah tayang ya filmnya Lagi tayang Oh lagi tayang sekarang Judulnya Pemandi jenazah Itu gue denger Katanya diangkat Dari kisah nyata gitu Terinspirasi dari Kisah nyata Terinspirasi dari Kisah nyata Jadi memang Ada orangnya Yang memandikan jenazah Ada Terus juga Banyak teror-teror Yang akhirnya Dimasukkan ke film ini Yang sebenernya ada Yang lu tuh gak pernah Kepikiran kayak ada Mayat bangun Mayat nih bangun Ih kagak percaya Tanya deh ntar Harusnya bu Hikmah Kesini sih Ada tuh orang disitu Itu pemandi jenazah Benernya kan Oh iya Bu Hikmah ya Bu Hikmah Bu Hikmah Beneran Beneran bang Maksudnya jenazah bangun Iya bangun Gue juga pas nonton kayak Pas denger cerita Bu Hikmah kayak Ini serius gak sih bu Ada jenazah yang Sampai bangun Terus reaksi ibu apa ya Kayak Oh kok ada yang seperti ini ya Tunggu Lu percaya gaib gak? Sekarang Gue percaya ga percaya Dulu 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 Dari dulu gue juga udah Lumayan sering diliatin sih Jadi Jaman kecil iya Mungkin anak kecil bisa liat kan Terus Pas gue Tumbuh kayaknya tuh diilangin Sama kakek Makanya gue Gak bisa liat Gak bisa liat tapi Sensitive ya Terus Selama lu syuting Lu kan pernah syuting KKN ya KKN Desa Penari ya Itu kan juga horror ya Itu kan lu syuting-syuting horror gitu Lu gak pernah Apa kejadian Liat gitu Ya awalnya gue sosok parliatnya gitu bang KKN gak pernah ada apa-apa Disini bang Gue jadi cupu Yang tadinya gue Bener-bener Ya sensitif tapi berani Pas syuting ini gue jadi penakut Oh yang film-film horror lu lain Termasuk KKN Biasa aja lu Yang ini Yang ini Soalnya kayak Menurut gue selain Ini jadi merinding juga Ceritanya bener lu Soalnya menurut gue Bukan cuman horror Yang sengaja ditakut-takutin aja Tapi kengerian Yang dibahas tuh tentang Kedekatan manusia Sama kematian Gitu Dan yang menghadapi Apa ya Dan yang ketemu terakhir kali Sama jenazah tuh Pemandi jenazah Dan yang dihadapin ketika Mandiin jenazah tuh Masalahnya sama kayak Apa ya Masalahnya sama kayak Aib-aibnya Yang ada di Jenazah tuh harus dikip Sama pemandi jenazah Dan itu tuh rasanya Gak enak banget Jadi lu disini perannya Jadi pemandi jenazah Jadi pemandi jenazah ini Punya perspektif lain juga Tentang Hidup dari Dia sebagai Pemandi jenazah gitu Dia bisa tau Soalnya dia kan Pemandi jenazah ini Orang terakhir yang ditemuin kan Iya Bisa tau kayak gimana Iya aib-aib Yang kayak Kalo Aib-aib yang kalo misalkan Pasang susu Oh iya Itu tuh bisa keluar Waktu Lo mandiin Gitu Atau si jenazah ini Bisa minta tolong Dari Bisikan-bisikan lo Hah Serius Gue diceritain Gue juga sampe Terhahaha Tunggu Lu kan diceritain Lu ngalamin gak Enggak kan Ke syuting Gue syuting Cuman di film ada Ada kan yang Transpirasi dari si Pemandi jenazah ini Dijambarkan Seperti itu Lu adegan yang paling Lu gak suka di dalam film itu Katanya dililit Pocong ya Lu jadi pocong gitu Iya sebenernya kayak Di script tuh gak ada Tiba-tiba Mbak Hadrah Sama Mbak Lele Mbak Lele ini Improve Yang mau gak mau kan Gue udah Kontrak juga Gitu Dan rasanya gak enak banget Kenapa emang rasanya dipocong Kan Gak bisa gerak doang kan Encius Kayak Oh gue kalo mati kayak gini ya Gitu Kayak Gerasa kayak Semasa hidup gue Belum Bener lagi Terus kayak Gak siap aja nih Kalo kayak gini Dan rasanya gak enak banget Lu kenapa sih Lu Lu atlet cuy Ini Lu jangan ber-acting dong disini Tolong Lu gara-gara Mentama-tama Mau promo film juga Engga kan Engga Tapi maksudnya Film ini Kayaknya Ada sesuatu banget Yang mengajarkan lu tentang Ya maksudnya Mempengaruhi lu banget Gitu ya Ya disini gue jadi Dia jadi lembut gini Gue jadi tau Gue gak pernah menganggap Atau gue gak pernah Melihat Seorang pemandi jenazah gitu Disini gue kayak Diajarin Dan tau Dari Dari perjalanan ini kayak Oh pekerjaan pemandi jenazah tuh Mulia ya Tapi juga menyakitkan Menyeramkan gitu Kayak Yang dihadapin kan kematian bang Terus kayak Ah gue belum ada apa-apanya lagi kayak Gue berfungsi apa ya Selama di dunia ini Yang relate sama hidup lu Apa akhirnya Kan pasti kan kontemplasi ya Kayak Oh aduh Ternyata ini ya Dalam hidup gue gini-gini Yang relate-relate gitu kan Ada dong pasti Ada Rasa kehilangan itu sendiri Rasa kehilangan Iya Rasa kayak Kita di Kita sebagai manusia Di dunia ya Cuman kayak Dititipin aja Nggak selamanya kita akan Ada disini gitu Lu berpikir kayak gitu Iya Kayak Tadinya enggak kan ya Enggak Kayak Take it everything for Ya iya Normal lah Iya kan Maksudnya kita kan Ngapain mikir situ orang masih muda Segala macem gitu-gitu kan ya Pas kesini jadi Melek sih Kalau sama ibu yang di lokasi situ Bu Hikmah yang Jadi pemandi jenazah Lu sering ngobrol Sering Sering ngobrol Lu banyak dapet ini ya Insight kayaknya dari beliau ya Iya Soalnya kayak Kaget juga nih Ada sosok kayak Bu Hikmah yang Yang apa ya Yang rela Yang mau mandiin jenazah Yang gak kita kenal gitu Selama 40 tahun gitu Yang profesinya berat Tapi juga Profesinya berat Menakutkan Tapi mulia gitu Kita ngobrol-ngobrol sama dia ya Kita ngobrol-ngobrol ya Sama dia ya Bu Hikmah ya Boleh ya Bu Hikmah boleh deh bu Saya denger-denger katanya Bu Hikmah ini suka ngebersihin si Agni Pada saat di lokasi Bener Dibersihin maksudnya gimana bu Ya maksudnya Ada yang Tegut ada yang Deket Oh gitu Di auranser ada banyak Tapi mohon maaf Ibu bisa melihat juga Alhamdulillah Atau hanya merasa Melihat juga Bu kalau ibu melihat Agni Ada apa bu Ada penjaganya juga Tadi kan ibu denger ceritanya ya bu Ibu kan pasti banyak pengetahuan Pengalaman bu Dari cerita Gak begitu juga sih Iya kira-kiranya kan begitu ya Kalau ibu melihat Agni ini Seperti apa bu Aku gimana sih bu Waktu workshop sama ibu Bagus banget Orangnya Gimana ya Saya lengkapnya susah ya Gak apa pelan-pelan Orangnya Supel ya Ngayalan gak bu Enggak juga Enggak ya bu Ngayalan ngotot Boleh gak mandiin jenazah beneran Enggak Mau Waktu itu kan Sempat minta ikut Sempat minta ikut Mau mandikan jenazah Saya Malam-malam ikut juga dia Biar dia dapet Dapet ilmu Pengalaman lagi Yang Yang lebih-lebih Buat perannya dia Akhirnya mandiin jenazah beneran Enggak dikasih emang mbak Andra ya Em Karena ketekut kecapek Ketekut kecapekannya Oh iya ya Jangan nanti kesiapakan Gak usah lah gitu ya Wah ceritanya yang nyampe di aku Enggak beda sih Jadi kayak Oh iya emang Kayaknya gak direstuin aja Sama ibu aku juga gak Gak diizinin Karena itu bukan sesuatu yang buat Sembarangan Sembarangan Emang kalau mandiin jenazah gitu Enggak bisa sembarangan orang Enggak bisa Kenapa kenapa Serem bang Kalau kita meninggal tuh Ada istilahnya lah Husnul Khatima Sama yang Tidak Husnul Khatima Yang tidak baiknya Yang tidak boleh Dilihat orang Katanya Kalau pas mandiin gitu Ada aib-aib yang keluar Kayak susuk gitu Itu aib ya Ya ada yang Mohon maaf Sebenernya gak boleh diceritain Ada yang Apa? Melek begini Melek? Setelah mereng melek Pas dicabut Maksudnya pas kemudian gak ada arwahnya Begini Ada yang begini Di panti laras orang gila Artinya apa bu? Gak ngerti itu Jadi Kali malaikat itu Nyabutnya dengan buat gitu Gak pelan-pelan Jadi Gitu Ada yang begitu Saya kalami Kalau yang susuk keluar susuk? Kalau yang susuk ya ada Keluar apa ya? Kayak macam Kayu gitu Serbuk kayu Tapi yang tajamnya Keluar dari mana bu? Mulitnya? Ada yang disini Dan dis bibir Ya kan ibu lagi mandiin Ada yang begini Keluar Dia keluar bu Bacaan kita yang kita baca Ada Terus pernah saya juga Pernah ngalami Di panti ya Jam 10 pagi Baru dimandik Baru buka Pempres Mandiin Mau dibacain Teman saya tuh kabur Bangun Iya bangun Bangun Kan gue bilang juga apa Gue gak kebombang Bangun Maksudnya bangun hidup Apa bangun Bangun gitu Gak jelas gitu Begini Bangun Menerem sih Semua gak ngeliatin kita Kalau melihat kita juga Saya kabur Teman saya juga kabur Itu juga kamu teman saya Iya Saya juga Astagfirullahaladzimallah Gitu Kan sampe Ada apaan Gataunya Gata orang yang Tempat situ Tufanti itu Dia punya pegangan Kodamnya Artinya apa tuh Hubungannya kodamnya Sama dia bangun Dia punya dulu Punya ilmunya Ada ilmu di dalam Kalau orang dulu kan Punya ada Jadi kalau kayak begitu Misalnya dia ada pegangan Ibu ya Atau dia ada ngambil ilmu Kayak gitu Ibu pas mandi Itu mesti gimana Ya kita minta sama Allah Minta dipermudah Allah kasih minta permudah kita Untuk memandikan jenazah ini Kita doa kita Langsung sama Allah Ya tidur lagi Udah saya Siram aja lah Itu maksudnya menangis Iya lah bu Nih kita Kita kan manusia Yang melihat begitu ya Bangun deh Bangun Pernah diteror gak Diteror Kayak Ibu diteror Pernah Itu HIV Dia melahirkan di rumah sakit tertentu Yang saya mandikan Saya gak mandikan Kata pihak rumah sakit Bu Jangan dimandikan Soalnya abis bersendir HIV Oh ini pasien HIV Iya pasien HIV Lain tempat nih Meninggal dia Meninggal Dia melahirkan Jangan dimandikan Udah dibungkus aja Oh jadi dia abis melahirkan Meninggal Jangan dimandikan Kenapa bu Karena Takut tertular Takut tertular Saya awam tuh Baru masuk Saya ikutin aja Iya oke Saya ikutin Pas saya abis Memakamkan Pulang Teror loh Dateng Duduk Hah? Di rumah Duduk Kenapa? Marah? Marah Gak dimandikan Gak dipernahkan dengan sempurna Dia bilang apa? Gak bilang apa-apa Tapi wajahnya wajah Gak suka Gak suka Jadi gimana itu bu? Saya minta maaf lah Saya gak tau kan Bener Saya minta maaf Saya patehain Saya berdoa Saya patehain dia Alhamdulillah Hilang Ternyata pas Seminggu kemudian Anaknya meninggal Anak yang dilahirkan? Yang dilahirkan meninggal HIV juga Seperti mamanya Asyian ya Bu ini HIV nih bu Jangan dimandikan Dia anak yang kemarin Ah gak Gak bisa Gue memandikan Nanti gue didateng Gara-gara Lo gue didateng Gitu Enggak Lu gak gak ikut capur Gue Mandikan aja Gue pernah Indah Kalau begini Caranya Lo mau Menjurumusin gue Gitu Udah Mandikan dengan baik Makanya kita Amat jenazah itu Kita pernakan dengan baik Dari pengalaman ibu ya Memandikan jenazah nih ya Hal-hal aneh apa Yang kita nih gak tau nih bu Yang kita juga perlu tau Yang mungkin kita bisa Intropeksi juga Kita juga dikasih Pemilihatan dari Allah Ya perbuatan kita Di dunia ini Dilihatin disitu Di akhir Dia itu Ada yang keluar Cacing Dari mu Dari mu Padahal baru meninggal Iya Baru dua jaman Ada yang wangi Ada yang wangi Ada yang wanginya Kayak Bangke Busuk gitu Saya gak bilang busuk Saya gak bilang busuk Gak boleh Gak boleh Kalau kita bilang Aduh Bahu Langsung ke rumah Baunya terus Nempel dia Kita tuh mesti ikhlas Menerjakan jenazah Yang bermacam-macam Lupa Iya kan gak bisa sembarangan Gak boleh sembarangan Kita bilang Berat nih Berat Tapi kalau gitu Yuh enteng Bu Enteng Dia kata orang gedenya 200 kilo Alhamdulillah Kepega Kalau ibu kan bisa lihat nih Pasti dari pengalaman ya Wah ini orang Pasti orang baik nih Meninggalnya begini Ini kayaknya orang gak baik nih Cuman kita gak boleh ngomong Gak boleh ngomong Ciri-cirinya bu Kalau pada saat ibu mandi nih Ibu bisa tahu nih Ciri-cirinya nih orang baik Orang gak baik Mukanya Ada yang sangar Kayak orang Kayak sakitan Ada yang Agak kayak marah Itu artinya Ya tangan juga kaku Gak baik ini Dia tebiatnya misalnya Iniannya Kaku gitu Orangnya gak boleh di Apa-apa itu Disitu Saya udah tahu Nah kecil lagi Najanya Dipegang enak Mandinya Mas itu Alhamdulillah Orangnya baik Suka ngasih Suka Berbuat baik Disitu kita ada Ada pertanda Tapi kan umumnya Kalau mayat itu Pasti kaku ya bu ya Ada yang kaku Ada yang kaku Ada yang kaku Ada yang kaku Ada yang enggak Ada dimajem enggak Itu perbuatan orang Di dunia Waktu masih hidupnya Makanya lo jangan suka Ngeroasting orang Jangan suka Ngeroasting orang Enggak Ngeroasting orang Gue mah ngajak bercanda Doang gitu Kalau orang-orang Kayak saya gini Bu bisa lihat gak Kalau masih hidup gini Maksudnya Orang baik Bisa-bisa lihat juga Baik Tahu dari mana Orang baik Kalau enggak baik Kalau enggak beginilah Sehat maksudnya Sehat itu mah bu Bukan baik bu Cuma kan Maksudnya Dari pekerjaan ibu ini kan Kita kan bisa Akhirnya kan Belajar ya Jadi banyak orang itu Yang enggak ingat mati Pada saat akhirnya mati Itu sebenarnya Di kehidupan kita ini Mesti kita berbuat baik Dengan banyak-banyak Untuk nanti Kita bawa ke sana Yang ibu mandi ini Maaf ya bu Hanya yang beragama muslim Atau campur juga Non muslim juga Saya memandikan Memandikan juga Nah Untuk orang yang Di apa Menengah ke bawah Kalau menengah ke atas Saya enggak Oke Nah kalau Muslim dan non muslim Bu Pada saat Meninggal ya Meninggal ya bu Sebenarnya kita bicara agama Sama ini atau bicara tentang Perbuatan akhirnya Nanti pada saat Non muslim sama Non muslim juga sama Perbuatannya kan sama Untuk berbuat baik juga Sama Sesama Iya kan Sama juga Sama juga Sama Non muslim juga kan Memangnya Dia baik Sama orang Tangannya juga bagus Dipakaiin bajunya Enak Enggak susah Sama Tapi bu Munanya bu Kalau kira-kira Kayak begitu Udah bisa Feeling Feeling Oh ini masuk surga Oh ini enggak Feeling 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 Bukan manusia Kita doain Semua Semua masuk surga Iya Ya didoakan bu Iya mudah-mudahan Allah kasih Tuhan kasih Itu kan baiknya Iya Apa Kalau Kalau orang Muslim bilang Husnul Khatimah Iya Tapi kan ibu Pasti punya Feeling Feeling Wah ini Kayaknya Masuk Ini Iya Tapi biasa Keluarga Suka nanya Ke ibu Misalnya Aduh ini Misalnya Yang ini Saya Kira-kira Bu Dia Saya enggak Mau Menceritakan Yang jelek Pasti Bilangnya Umum Aja Kita doakan Aja Biar Husnul Khatimah Sama Allah Kalau yang Muslim Kalau yang Non-Muslim Kita doakan Biar Diterima Sama Tuhan Tapi kan Itu bahasanya Kalau misalnya Agak berat Kayaknya masuk Ya bu Kalau misalnya Ibu feeling Masuk Pasti ngomongnya Beda lagi Ya bu Iya Jadi kodenya Ada kodenya Ada kodenya Nggak boleh Kita langsung Iya Paham Ada pertanyaan dari netizen Dibayar berapa Kalau biasanya Memandikan jenazah Kayak gitu Moto aja nih netizen Dibayar berapa ya Variatif pasti Saya enggak minta nominal Seikhlasnya aja Oh ibu enggak Minta nominal Kalau memang Di umum Di rumah-rumah Ya Kalian gajasnya 300 ribu Iya Iya Orang ngasih aja Gitu ya Awalnya ibu Kenapa bisa Memandikan jenazah Gara-gara apa bu Saya disuruh Sama mertua Untuk memandikan jenazah Di dinas Hah Iya Bagaimana Kira-kira saya Kerjaannya Untuk nyapu-nyapu Taman Pemakaman Ternyata Kerjanya Memandikan jenazah Untuk daerah DKI Jakarta Oh Ibu disuruh kerja itu Saya juga takut sebenarnya Terus Karena kebutuhan Oh iya Normal lah Kebutuhan yaudah Dilihat juga Oh iya Ada pahala untuk kita Untuk kebaikan untuk kita Pelajarannya gunung Udah Kita ikutin aja Terikhlas lah Ikhlas Saya penting satu sih Kalau memandikan jenazah itu Ikhlas Enggak takut Enggak geli Udah Tapi kan awal-awal Pasti takut Takut Ada ya ketempelan Sampai sakit saya Sering ketempelan juga Enggak ini waktu pertamanya Terus sekarang Awal-awalnya Belum tau Selanya Jadi Kena Ada gak bu yang meninggal Karena mungkin korban Pembunuhan atau apa Terus dia ngasih tau Rahasia ke ibu Ada Gantung diri Iya Dia ngasih tau rahasia ke ibu Gitu Iya Kan saya ngomong sama polisi TKP Buat ini ya Apa Biar dicari Ini buktinya gitu Jadi Kerja saya disana Kerjanya itu TKP Itu Pembunuhan Bantu juga Ngangkat-ngangkat Iya Meninggal di kos-kosan Berapa hari Lima hari Juga saya ngangkat Saya ikut Kemana juga Saya mau ikut Mengenambah ilmu Oh begini TKP Oh begini BPJS Gitu Iya Eh Jadi lu perannya Jadi ibu ini kan Ceritanya Pemandi jenazah ya Enggak kebayang Siapa yang dilaluin Sama Bu Hikmah Yang waktu ngerasain 18 hari syutingnya Itu kayak Wah Ini pekerjaan yang Mau lihat Tapi juga susah Tapi pernah Bu waktu selama syuting Ibu lihat Dia ada Didekati Sesuatu Gitu Kayaknya bersihin Iya pernah Ibu lihat ya Apa yang dekati Dia waktu itu Bu Sepertinya Genderwo Genderwo suka sama dia Cantik soalnya Cantik Mau dikawinin Enggak Jangan Anakku Enggak Maksudnya Genderwo Mau kawinin dia Biasanya Genderwo Gitu kan dia Mungkin Tapi enggak Mudah-mudahan Enggak Enggak Tapi lu tahu enggak Kalau lu didekatin Gitu Aku cuman Taunya Waktu Bu Hikmah Ngedeketin Di lokasi syuting Gitu kayak Wah Apa nih Apa nih Udah dong Udah dong Gitu Pernah berat Pernah berat gak lu Capek bang Ya capek Biasa kerja Tapi kerja Capek Capeknya tuh Bukan capek kerja Tapi tuh capek Mental Mungkin karena karakter Karakter yang disini tuh Keluar dari Zona nyaman aku Jadi selain emang Selain emang karakternya berat Tugasnya berat Tapi juga Somehow gue gak ngerti Ini 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 apa ya Gitu Gak selalu disini Gak selalu disini Kenapa ya Soalnya dekat Gak selalu disini Tiba-tiba yang ada kayak Kaki aku Keram Keram sebelah Tapi kayak gue gak pernah keram Gitu Jadi setiap waktu take Itu syuting kayak Keram 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 Gitu Tapi gak pernah keram Gak pernah keram Tapi keram Gak pernah keram nih Gue mau latihan kayak apa juga Gak pernah nih keram Tapi gue syuting ini Keram Keram loh Itu kalau kayak begitu Ada sesuatu Ya itu Membentuknya dari Udara Masuk ke sel darah Bu Kalau Makhluk-makhluk Kayak Makhluk-makhluk halus lah ya Makhluk-makhluk halus Begini ya Bu ya Sebenarnya Dia itu Kalau sama manusia itu Yang dicari apa ya Bu ya Ya Kalau kosong capek Kita lagi Keadaan fitnya lagi Dia bisa masuk Itu dari situ Dia mau ngapain itu Biasanya Macem-macem ya Macem-macem Saya gak ini Iya Dimana dia Meniatin mau ngapain Saya gak ngerti Lu deketin Saya jangan sampai deket Soalnya sakit Kalau yang dideketin itu Iya Karena energinya beda ya Biasanya kalau kayak begitu Ibu baca-baca gitu Atau ritual dimandiin Atau ritual dimandiin Iya saya Enggak Saya baca Selawat Nabi aja Cukup itu Selawat Nabi itu Ya Berguna semua Di workshop hari pertama Waktu mulai workshop Mandiin jenazah Gitu Ibu Hikmah ceritanya Hari itu habis Empat mandiin Empat men Empat genazah Terus akhirnya dateng ke tempat workshop Buat ngajarin gue Gue ngetot Pengen Ayo buruan udah mau syuting Kapan lagi Mau workshop ini Gitu Datengnya udah mau mahrib Terus Gatau gimana Mungkin mengundang Entah apa Yang dimandiin itu Ya stand Bukan manekin Gitu Manusia Gitu Cewek Gitu kan Kalau cewek Emang harus mandiin cewek Kan Gitu Terus Habis itu Di hari itu Kejadian Tiba-tiba Mobil di depan Tempat workshop gue Nyala Gak ada orang coy Nalarnya gimana Kalau gak mungkin Ada gangguin Cunggu nyala Nyala Mobilnya nyala Nyala mesinnya Nyala lampunya Nyala lampunya Nyala lampunya Dan mesinnya juga Waktu itu Kayak Mesinnya nyala Kabur gak tuh Orang-orang Di depan Gue gak dikasih tau Karena emang Pengen bikin panikan Tapi di dalam Si ceritanya yang jadi Ibu Siti Ibu Kumbah Jenar Itu muntah-muntah Belen gak pernah Asam lambung Datang workshop Waktu mandiin Itu muntah-muntah Karena emang Energi yang dibawa Sama buruk mah Ini berat Berat Gitu Gue penjaga Nggak tau Tau Nggak tau Tau Cuma gak mau dikasih tau Gak boleh gitu ya Bu ya Jadi bu Kan dari pengalaman ibu Ini kan paling deket Dengan Kematian Sebenarnya Ilmu hidup itu Apa sih Sebagai intinya Kalau kita boleh belajar Itu Untuk Berbuat baik Berbuat baik Ini ya Berbuat baik Relatif Tergantung Kebutuhan Masing-masing Kita jangan jahat Sama orang Biar orang jahat Sama kita Kita jangan Jangan berbalas Kita jahat lagi Biar Allah Yang membalas Bagaimana Kalau mencari Rejeki Mencari rejeki Ini kan Saya Saya taunya Rejeki Tiap orang Sudah diatur Ya Bu Iya betul Masing-masing itu Sudah ada Garis tangannya Kalau istilah saya Nah kalau misalnya Kita ingin Lebih kaya Tapi Dengan jalan Yang salah Jangan Itu melawan Melawan Kodrat gak itu Kalau Melawan Oh Masuk melawan Kodrat Iya Dengan sedikit Asal berkah Sedikit asal berkah Ada gak yang meninggal Gara-gara Ada banyak Tanda-tandanya Bagaimana Ibu bisa tahu Kan ibu gak kenal Jenasa ini Banyak kutunya Banyak apa Kutunya Kutu Dan serakah Banyak kutu Bu Botak Ibu ngalami nih Botak nih KT Orang situ Segitar itu Dia serakah dulunya Jadi semua nih Kutu nih Jalan Bede-bede Kutu Kutu rambut Tapi dibotak Eh Dia gak ada rambut Aslinya memang Gak ada rambut Tapi ada kutu Ini Semuka tuh Kutu semukir Saya kopi Dikasihin kopi Ini kutu jalan Astagfirullah Saya memang menang Sama temen saya Itu sepon Ape tiga sepon Itu isinya itu semua Kutu gaib apa Kutu beneran Gak ngerti Kutu Kutu Eh Kalau julid Julid Orang yang suka Jahatin orang Lewat mulutnya Gitu Julid Julid Biasa Ya itulah Apa Biasanya Gimana Kalau pas Meninggal gitu Jenasanya Cacing Cacing Oh ini dari mulut Iya Maka kita tuh Aduh Rem-rem dah Memang membuat jahat Banyaknya Di stiper Kalau agama kita Ya Ya suka selingkuh Selingkuh Oh Ini perempuan Ini perempuan Gak ada laki-laki Gak boleh Tapi perempuan Ada yang suka selingkuh Bu Gak mungkin Gak ada 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 Banyak Nah itu Pasti Buman Yang cewek Tukan selingkuh Biasanya Gimana Bu Jangan Disebut Oh Jangan Disebut Ya Ntar Enggak Enak Kama Yang Prokes Yang Nah Itu kan Aib Orang Nah Ini Ada Tapi Ada Tapi Ada Yang Disangka Jahat Hidupnya Tapi Ternyata Jenasanya Wangi Jadi Mungkin Orang Lihat Ini Orang Gak Baik Tapi Ternyata Pas Jenasanya Kok Wangi Gitu Ada Ibu Pernah Ketemu Ada Jenasanya Wangi Tapi Orang Bilang Orang Gak Baik Gitu Perbuatan Dia Sama Masyarakat Atau Dia Sama Allah Juga Dia Gak Mungkin Jahat Sama Orang Tapi Dia Mau Jadi Kan Kalau Orang Bilang Dia Nggak Baik Terus Tapi Jenasanya Dia Itu Ternyata Wangi Menurut Orang Kan Gak Baik Kalau Dia Baik Sama Orang Orang Itu Belum Melihat Dia Baik Sama Orang Iya Jadi Yang Kita Lihat Bahwa Ini Orang Baik Atau Enggak Jadi Jenasanya Akhirnya Gitu Oh Begitu Ada Lagi Pertanyaan Dari Netizen Itu Tadi Duduk Bukan Yang Duduk Yang Tiba 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 Punya Kodam 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 Belajar Ada Yang Dia Taruh Di Badan Susuk Susuk Mutiara Mutiara Gitu Gitu Ada Yang Susuk Ada Mutiara Aneh 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 Kalau Jenasanya Dimultilasi Pernah Mandin Gak Ada Semua Jenas Utuh Ada Yang Ketabrak Terk Ada Bentuk Gepeng Alhamdulillah Gepeng Penyok Begitu Tapi Gak Gak Ada Berset Cuman Tulang Tulangnya Udah Gak Ada Diangkat Terus Ibu Mandin Gitu Terus Yang Belatungan Yang Lebih Koreng Dimana Belatungnya Dimana Gimana Gimana Disini Keluar Belatungnya Disini Satu Dua Tiga Langsung Kayak Kembang Lukanya Disini Belatungnya Keluar Dari Yang Tidak Luka Satu Kira Saya Ada Apa Gitu Saya Gini Terus Lama Lama Banyak Saya Sampai Geli Niatnya Ada Nggak Bu Yang Minta Tau Perbuatannya Gimana Di masa Hidupnya Saya Nggak Ngerti Kalau Dia Minta Tolong Am Ibu Ada Nggak Bu Tolong Saya Bu Begini Begini Ada Tapi Nggak Minta Tolong Suman Dateng Doang Malamnya Dateng Maghrib Dia Diri Di Kaca Menyamping Begitu Besokannya Saya Lihat Dia Itu Kenapa Dia Minta Apa Bu Minta Dimandiin Dateng Oh Minta Dimandiin Karena Dimandiin Sumpah Sumpah Cerita-cerita Ini Kayak Kok Gue Di Film Ini Semua Ngalamin Lo Ngalamin Ngalamin Kan Gue jadi karakternya Bu Hikmah Tapi Ngerinya Ngan Nyangpe Ngerinya Aja Nyangpe Cuma Lo Tidak Mengalami Didateng Ibu Langsung Cuma Digambarkannya Nanti Di Film Lo Didateng Segala Macam Gitu Cuman Selama Gue Shooting Jadi Pemandi Gue Setiap Tidur Selalu Selalu Ngucapin Ayat Mau Mandiin Entah Kenapa Kayak Tidur Bebek Tau Ngasih Tapi Gue Selalu Kayak Baca Doa Mandiin Jenazah Kayak Terulang Ulang Gue Nggak Ngerasih Itu Kenapa Saking Kebawanya Di Kehidupan Tidur 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 Baik Orang Baik Ada yang jaga Ada Kamu Juga Ada Saya Ada Saya Saya Buk Saya Buk Kita berhenti Di sini Buk Saya Pertanyaan terakhir Oke Pertanyaan terakhir Ini buat Berdua Ya Buat Agni Hikmat Apa yang Lo dapet Ya Dari Perjalanan Lo Di hidup Kemudian Lo main Dalam Film Ini Sebagai Peran Pemandi Jenazah Ini kan Ngebuka Sesuatu Buat hidup Hikmat Apa yang Udah Aku Salut Banget Sama Bu Hikmah Dan Aku Bersyukur Bisa Ngerasain Gimana Ada di Sepatunya Bu Hikmah Gitu Ya Pekerjaan Yang mulia Tidak Mudah Tapi Juga Semacam Mengingatkan Kalau Sebaik-baiknya Pengingat Tuh Kematian Ada Di project Ini Kayak Gue Diingetin Gimana Gimana Lo Harusnya Bertindak Di dunia Ini Gitu Terus Karena Ya Kita Akan Ngalamin Itu Kan Gitu Terus Juga Kayak Setiap Orang Punya Fungsinya Masing-masing Gitu Kayak Di Film Ini Tuh Gue Kayak Dipaksa Ibu Gue Untuk Jadi Peman Dijenazah Kan Kayak Ibu Hikmah Juga Dan Gue Sempet Nolak Kenapa Itu Harus Gue Lakuin Karena Dan Si Ibu Jawab Kalau Setiap Orang Punya Fungsinya Masing-masing Dan Nggak Semua Orang Bisa Menjadi Seperti Bu Hikmah Yang Menurut Gue Pekerjaannya Mulia Berarti Berarti Seperti Seperti Tuhan Sudah Ngatur Setiap Orang Sudah Punya Fungsi Mas 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 Saya Juga Nggak Niat Jadi Pemandi Jenazah Karena Allah Yang Kasih Jalan Bertugas Ya Udah Saya Tugas Jalani Jalani Sepenuh hati Ikhlas Ikhlas Oke Kalau Begitu Supaya Kita Nanti Jalanin Aja Thank you Bim Jalanin Jalanin Jalanin